Intro Halo semuanya, kembali lagi di channel gue Gumbayu 025 So ya guys, Drip Marketing kedua untuk update 2.5 Setelah kita dapet Drip Marketing pertama kemarin Fasial yang most likely akan keluar di fase 1 Karena so far sih, setiap perilisan Drip Marketing yang keluar pertama Biasanya selalu keluar di fase 1 Jadi kemungkinan besar ini akan keluar di fase 2, 2.5 Langsung aja kita cek teman-teman ya Untuk Drip Marketing yang kedua Let's go Oke teman-teman, seperti biasa Karena sudah rilis kemarin untuk info resmi spesial program 2.4 It means kita akan dapet Drip Marketing 2.5 secara berkala guys ya Kemarin udah keluar 1, hari ini keluar lagi 1 Yang akan kita cek dan harusnya besok keluar lagi 1 Kalau ada bintang 4 baru Tapi kalau nggak ada, ya berarti sama seperti beberapa patch sebelumnya guys ya Karena beberapa patch memang tidak ada bintang 4 baru teman-teman Spesial 2.4 Kemarin ada bintang 4 baru Tapi perilisannya juga surprise gitu ya Yaitu bintang 4, Part 7 Imaginary guys Tapi buat 2.5, kita tunggu besok aja Oke langsung kita cek untuk Drip Marketing yang kedua guys ya Setelah Fasial untuk 2.5 Udah ada di IG-nya Honkai Staril Dan yang keluar adalah Wuuuh Siapa nih? Lingsha Oke Lingsha Hmm Abundance Fire Apakah dia akan menggantikan Gallagher? Wuuuh, menarik sih ya Kalau dari desainnya, dia bukan Mami sih Ini lebih ke Onesan guys ya Mungkin body type-nya bakal mirip sama Shushang Sama Gwyn Dan kawan-kawannya lah Bukan Mami guys ya Kalau Faisiao, jelas banget keliatan Mami temen-temen ya Nah ini lebih ke Onesan-onesan gitu guys Oke Ini yang jelas pasti karakter Xiangzhou Cuman kalau nggak salah ya Dia nggak di-mention juga di Bocoran karakter story Xiangzhou baru ya Yang ada di Event Duel itu guys Lingsha ya Healer Elemen Api Abundance Fire Menarik sih Mungkin aja ya Dia punya kit yang Versi limited-nya Gallagher guys Karena sama-sama Abundance Fire ya Wih, kalau versi limited-nya Gallagher sih Jelas broken ini guys Gallagher-nya aja kayak gitu ya Oke, dia juga dapet Wah, ini karakter spesial guys ya Dapet animasi Let's go Oke Dapet gambaran fullnya ya Oke, langsung kita baca untuk deskripsi ya temen-temen Buat kalian namanya terus Bang, top up lu di mana? Tentu aja kalau gua top up Pasti di barongsai.id temen-temen ya Tempat top up paling aman, legal, terpercaya Dan pastinya Yang paling penting Anti minus Jadi kalian nggak perlu ragu untuk top up Di barongsai.id Garansi anti minus Kalau kalian mau top up Langsung cek link-nya di deskripsi Tinggal klik website-nya Dan langsung pilih game favorit kalian temen-temen ya PUBG Mobile Free Fire Valorant Semua game ada Bahkan sampai Zenless Zone Zero Game yang baru rilis kemarin Sudah bisa kalian top up Via UID temen-temen ya Tinggal pilih game favorit kalian aja Khusus untuk game Honkai Staril Kalian juga bisa pakai kode promo Bayu Qt Untuk dapetin Diskon spesial Sampai 1,5 juta rupiah Tapi ini untuk paket sultan temen-temen ya Kalau paket biasa Diskonnya Nggak sebesar itu Tapi masih ada diskonnya Kalau murta-murta langsung ke barongsai.id Linknya udah gua taruh di deskripsi Komunikasi satelit luar angkasa Linsya Oke ini gambaran lebih jelas Buat desainnya ya Kayaknya dia bisa nge-summon Awan Kinton guys ya Tapi bentuk kelinci guys Asap-asap gitu ya Kayak apa namanya guys Dukun ya Dukun dia guys Dukun, Dukun, Dukun Dukun Herbal Dukun Herbal tuh Yang jelas animasinya pasti ada hubungannya sama ini guys ya Samen-samen Kelinci-kelinci ini sih Oke Aku adalah seorang vidiadara Yang lahir dan dibesarkan di Luofu Oh Dia naga juga Walah iya cuy Baru nganjir Iya ada sisiknya guys Oh iya telinganya juga kayak si Bailu ya Baru nga gua anjir Oke Keturunan vidiadara anjir Aku dulu pernah menuntut ilmu penyembuhan dari Danzu Namun guruku terjerat konflik politik dan diasingkan ke suatu tempat yang jauh Aku mengikutnya kesana Kini setelah aku mengubah namaku dan kembali ke kampung halaman Persanku menjadi campur aduk Dulu dia mengejar gurunya yang diasingkan Dan ketika dia kembali ke Luofu dia jadi bingung Master tungku baru di Alchemy Komision Xiangzo Luofu Master tungku Seorang dokter vidiadara yang cerdik dan bijaksana Oh berarti temannya Bailu guys Dia memiliki indera penciuman yang tajam dan sering memanfaatkannya Untuk mengidentifikasi penyakit serta menggunakan aroma terapi Untuk menenangkan pikiran orang lain Andai menangani hubungan interpersonal yang rumit Sekalipun hatinya dipenuhi yang marah Ia akan tetap terlihat tenang Menarik, 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 menarik Lingsha, Lingsha Abundance Fire guys ya Yang jelas ini karakter totally new guys ya Kita gak pernah tau sebelumnya Karena ya ini karakter baru dari Xiangzo Di bocoran karakter Xiangzo juga dia tidak di mention ya Jadi bukan salah satu perwakilan dari tiap-tiap fraksi Untuk ikut bertarung dalam event duel itu guys Atau dia di mention gue lupa ya Coba kita cek aja guys Faisal Huayan Jaokyu Ui ada cuy Ada cuy Oh dia dari Luofu guys ya Xiangzo Luofu Lingsha Master Tunku Alchemy Commission baru Oh gue gak enggak anjir Disini gak keliatan kalau dia Vidya Darah Oke Jadi dia ada guys ya Udah di mention Ya most likely yang rilis sih karakter-karakter yang di mention disini guys ya Jujur ya gue penasaran sama ini sih guys Si Mose ya Desainnya keren coy Kayak Sung Jinwo ya Tapi yang keluar ini guys Lingsha Ini ada weaponnya juga ketahuan guys ya Ya kita rajalah nanti gimana Desain officialnya di 2.5 guys untuk Lingsha ya Abundance lagi Kita udah cukup banyak punya sustain guys ya Setelah aventurin udah banyak banget sustain yang bisa kalian pilih Tapi sekarang adalah Abundance lagi dengan Elemen Fire Most likely kita cuma patokan Elemen Fire Abundance ya Gallagher tapi gak tau guys ya apakah kitnya akan sama dengan Gallagher Atau beda banget Kalau gue boleh berharap ya Semoga aja dia versi upgrade dari Gallagher ya Karena Gallagher OP banget Gila bagus banget Walaupun cuma seorang bintang 4 Kalau ada versi limited bintang 5 nya Kita bisa expect yang jauh lebih OP daripada Gallagher teman-teman Gitu aja guys videonya gimana menurut kalian buat Lingsha Jadi 2.5 jelas ya banner limitednya Dua-duanya Waifu Yang satu Onesan Yang satu Feishow Mami Furi Ini bisa dibilang Furi juga ya Tapi gak berbulu sih guys Tapi dia naga ya Yap Kalian tentukan pilihan kalian aja guys Lingsha atau Feishow Coba komen di bawah Gitu aja guys videonya Silahkan di like kalau suka Dislike kalau gak suka Sampai jumpa di video selanjutnya Thank you guys Bye 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 bye